Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, kali ini kita akan bercerita dan mendongeng bersama adik kecil kita yang bernama Azizah Ayo sekarang Azizah, perkenalkan kepada teman-teman semua di sana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama ku Azizah Aku dan bunda akan mendongeng kisah-kisah tentang para nabi dan juga kisah-kisah lainnya yang pasti seru Ikuti terus ya teman-teman Sekarang kita akan mendongeng apa bunda? Baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang kisah nabi Ibrahim alaihi salam Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Zul Hijah Dimana beberapa waktu lalu kita melaksanakan sholat idul adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zul Hijah Dimana pada saat itu disunakan untuk melaksanakan sholat id dan juga melakukan sembelian hewan kurban Ayo sekarang Azizah Kira-kira Azizah tahu enggak ya hewan apa yang biasanya disembeli ketika kita merayakan itu adha Azizah tahu enggak? Kambing, 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 domba, sapi, terus apa lagi ya? Unta Iya, unta bunda Iya, betul Masya Allah Azizah bin tersekali Iya, biasanya kita menyembeli kambing, domba, sapi, ataupun onta Nah, ada adikku sekalian Pada saat yang sama pada tanggal 10 Zul Hijah tersebut Maka jama'ah haji yang berada di Saudi Arabia Atau tepatnya setelah mabit di Musdalifah Mereka bergerak serentak menuju Minah untuk melaksanakan lempar jumro Itu merupakan salah satu rukun haji Allah berfirman dalam surat Al-Kawsar ayat 2 Yang berbunyi Wasoli dirobbika wanhar Yang artinya Dan dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Bila berbicara tentang kurban Maka tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim AS Siapakah Nabi Ibrahim AS Beliau adalah Abul Anbiah Yaitu Bapak para Nabi Mengapa dikatakan sebagai Abul Anbiah? Karena dari beliau lah-kelah muncul generasi Nabi berikutnya Selain sebagai Abul Anbiah Maka Nabi Ibrahim disebut juga sebagai Abu Tauhid Kenapa disebut sebagai Abu Tauhid? Karena dahulu kala Nabi Ibrahim sebagai pelopor Tauhid Beliau selalu mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya Yang menciptakan alam semesta Dan beliau juga mencari siapa satu-satunya Tuhan yang patut disembah sebagai Tuhan yang maha tinggi Itulah kenapa disebut sebagai Abu Tauhid Al-Kisah ketika Nabi Ibrahim AS dan istrinya yang bernama Siti Saroh Mereka sudah berumah tangga selama bertahun-tahun Namun belum dikaruniai oleh satu keturunan pun Hingga akhirnya Siti Saroh memohon kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar Siapakah Siti Hajar tersebut? Siti Hajar adalah seorang Buddha yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Nabi Ibrahim dan Siti Saroh Ketika mereka berdua berkunjung ke Mesir Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surat As-Safat ayat 100 Yang berbunyi Ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh Maka tak lama kemudian Siti Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail Lama-kelamaan Siti Saroh pun merasa jemburu hatinya Beliau merasa tersisih karena Nabi Ibrahim lebih mencurahkan perhatiannya kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kala itu masih bayi Karena kecemburuan Siti Saroh yang demikian dahsyat dan menimbulkan mutorot Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan bayi Ismail untuk pergi ke sebuah lembah tandus di dekat Baitullah yang kita kenal sebagai kota Mekah Setelah mendapatkan perintah dari Allah Maka Nabi Ibrahim segera membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail untuk meninggalkan tanah Palestine dan menuju lembah tandus di wilayah Mekah Dimana disana terdapat bayi Tullah Sesampainya disana maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Siti Hajar bahwa ia harus meninggalkannya beserta sang bayi Ismail yang amat dicintainya Maka Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim Wahai suamiku apakah ini perintah dari Tuhanmu Mendapat pertanyaan dari Siti Hajar Nabi Ibrahim hanya bisa menunduk sedih lalu melanjutkan langkahnya untuk kembali ke tanah Palestine Nabi Ibrahim pun terdiam Hingga Siti Hajar mengulangi lagi pertanyaannya Wahai suamiku apakah ini perintah dari Tuhanmu Maka Nabi Ibrahim pun menganggup membenarkan perkataan Siti Hajar Dengarlah bagaimana jawaban Siti Hajar Sang istri solehah yang memiliki ketakwaan luar biasa Ketaatan atas setiap perintah Tuhannya Siti Hajar pun menjawab Wahai suamiku Jika ini adalah perintah dari Tuhanmu Maka aku yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyianyikan kami Maka pulanglah Nabi Ibrahim menuju ke tanah Palestine Dengan perasaan yang amat sedih Namun dirinya telah pasrahkan kepada Allah sebagai satu-satunya zat sang maha penjaga Yang ia tahu bahwa kecintaan dan ketaatan kepada Allah sebagai satu-satunya yang harus ia utamakan Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah yang maha tinggi Ya Tuhan kami Sesungguhnya aku Telah menempatkan sebagian keturunanku Di lembah yang tidak mempunyai taman-taman Di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati Ya Tuhan kami Yang demikian itu Agar mereka mendirikan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia Cenderung kepada mereka Dan beririskilah mereka Dari buah-buahan Dan mudah-mudahan Mereka bersyukur Kalimat yang indah ini Diabadikan dalam surat Ibrahim Ayat 37 Sementara itu Di lembah tandus Mekah Siti Hajar mulai kehabisan perbekalan makanan maupun air minum Air susunya pun telah mengering Bayi Ismail mulai menangis karena telaparan Maka Siti Hajar pun berusaha mencari sumber air agar ia bisa mengusui lagi sang putra Siti Hajar mencari-cari mata air ke sana dan kemari hingga naiklah ia ke sebuah bukit yang kemudian kita kenal sebagai bukit sofa Namun ternyata di atas bukit itu Siti Hajar tidak mendapati satu tanam pun ataupun mata air Tak lama kemudian ia melihat sebuah kuasa di seberang Yaitu di sebuah bukit yang kemudian kita kenal sebagai bukit marwah Siti Hajar pun segera berlari menuruni bukit dan menuju bukit marwah Untuk mendapatkan sumber air yang ia cari-cari Namun lagi-lagi ternyata di sana ia tidak mendapatkan sumber air itu Karena itu hanyalah sebuah fatah murgana Begitulah Siti Hajar lari berbolak-balik dari sofa ke marwah Dari marwah ke sofa hingga tujuh kali Peristiwa inilah yang kemudian dalam rukun umrah ataupun rukun haji dikenal sebagai sa'i Di tengah keletihan Siti Hajar untuk mendapatkan mata air itu Maka turunlah malaikat untuk menunjukkan kepadanya Bahwa mata air itu sesungguhnya ada di bawah telapak kaki bayi Ismail Aku tahu, aku tahu, itu kisah tentang air zam-zam Iya gak bunda? Aku pintar kan? Itu tentang air zam-zam kan? Yang biasa diambil oleh umat Islam yang sedang umrah haji Dan airnya sejuk sekali Itu tentang zam-zam Bener gak bunda? Iya, betul sekali Aziza pinter, Masya Allah Iya, betul adik-adik sekalian Itulah sejarah sumber mata air yang dikenal sebagai zam-zam Tak lama kemudian, masyarakat dari suku-suku yang tinggal di sekitar wilayah Mekah Mulai berdatangan untuk meminta air kepada Siti Hajar Sehingga dari sanalah muncul beradaban baru dan tumbuh menjadi kota Mekah Sementara itu di Palestina, Nabi Ibrahim telah berusia 80 tahun Ia merasakan kerinduan yang amat dalam kepada sang putra Namun di tengah kerinduannya, sekali lagi Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim AS Yaitu Allah memberikan sebuah mimpi Dan di dalam mimpinya itu, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim Untuk menyembeli Ismail yang sudah lama sekali tak dijumpainya Berkeculaklah hati Ibrahim AS Sebagai seorang ayah yang sangat mencintai dan merindukan sang putra Namun disinilah bukti ketaatan yang luar biasa dari seorang Nabi Ibrahim kepada rohnya Sekali lagi ia membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah melebihi segalanya Dengan segala keyakinan dan kepasrahan kepada Allah Maka Nabi Ibrahim pun segera pergi menuju ke tanah Mekah Di sana dijumpainya Ismail yang telah beranjak remaja dan menjelma menjadi pemuda tampan Nabi Ibrahim pun segera menceritakan mimpinya kepada sang putra Dengarlah bagaimana dialog yang sangat mengharukan antara seorang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Dialog ini diabadikan dalam surat As-Safat ayat 102 Maka tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya Maka Ibrahim berkata Wahai anakku sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelahmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Lihatlah bagaimana jawaban cerdas dan bijaksana dari seorang anak yang soleh dan penuh keimanan kepada Allah Nabi Ismail menjawab dengan penuh keimanan dan penuh kepasrahan Dalam surat As-Safat ayat 102 Dijelaskan pula bagaimana jawaban Ismail AS Ia menjawab Wahai ayahku kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Setelah terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Maka berangkatlah mereka berdua untuk segera menjalankan perintah Allah Dibaringkanlah Nabi Ismail di atas batu Kemudian ditutuplah matanya Dibeganglah pelipisnya Namun tiba-tiba muncullah iblis yang berusaha membujuk Nabi Ibrahim Agar menggagalkan rencana itu Iblis ingin melemahkan iman Nabi Ibrahim Lalu dengan segera Nabi Ibrahim mengambil batu-batu kecil Lalu melempar-lempar iblis itu Sehingga iblis itu pergi Peristiwa inilah yang kemudian menjadi sejarah Salah satu rukun haji Yaitu melempar jumrah di Mina Setelah Nabi Ibrahim berhasil mengusir iblis-ibris itu Maka Nabi Ibrahim bersiap-siap melaksanakan kembali perintah Allah Untuk menyembeli sang putra yang amat dicintainya Namun lihatlah ketika Ibrahim a.s. telah memasrahkan hatinya Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat Yang patut mendapatkan kecintaan yang tertinggi Serta ketaatan atas setiap perintahnya Maka Allah pun menurunkan malaikat untuk menyampaikan firmanya Yang diabadikan dalam surat as-sofat ayat 104-107 Wahai Ibrahim Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar Demikianlah anak-anakku sayang Inilah kisah Nabi Ibrahim dengan segala hikmahnya Yang kemudian diteladani dalam rukun-rukun ibadah haji Yang dilaksanakan oleh umat Islam setahun sekali di bulan Zulhijjah Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi Dan wawasan kepada kita semua Tentang ibadah haji Tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail Tentang pengorbanan Tentang ketaatan dan tauhid Kepada Allah Ta'ala Baiklah Azizah Sekarang dongeng bunda sudah selesai Ayo kita berikan ucapan salam perpisahan Kepada teman-teman semua di sana Oke Ya dongengnya sudah selesai Kita harus berpisah teman-teman Sampai disini dulu ya dongengnya Support terus ya Supaya aku dan bunda terus mendongeng Dan menceritakan tentang kisah-kisah lain yang lebih seru Sampai terus ya Dukung kami untuk terus menciarkan dakwah Islam Terima kasih Wassalamualaikum Bye bye Terima kasih anak-anakku sayang yang soleh dan soleha Semoga kami bisa terus memberikan dongeng dan kisah-kisah yang inspiratif Tentang para nabi Tentang tabiin dan tabi uttabiin Maupun kisah-kisah hikmah lainnya Yang akan bermaslahat dan mengokohkan giroh keislaman Dan semoga menjadi pemberat mizan amal kebaikan Yang akan mengantarkan kita pada surga Amin Nyarobat Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton